Hi everyone, welcome back to Play Cinema Channel Ah ya lor, sedikit tips nih buat kalian yang selalu galok kalau doi gak ngabar-ngabarin atau bahkan jarang ketemu Memang terlihat tidak mencari tapi dia merindukan Memang terlihat tidak mengabari tapi yakin aja dia sedang mendoakan Contohnya Mbak Yani yang selalu mendoakan kalian para kamar bahan Yang tersebar di seluruh semesta alam ini Agar terus dilancarkan rezekinya dan selalu nyumbangin cuanya ke sini Oke kali ini Mbak Yani akan membawakan alur cerita film yang berjudul Dragonheart Rilisan tahun 2020 Mengisahkan seorang pemuda yang bersatu dengan naga untuk menumpas para korup-korup laknat di kotanya Udah lah gak usah kebanyakan bahasa basi lagi Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya Let's go Dulunya naga hanyalah legenda setempat saja Tapi kemudian legenda itu menjadi nyata Salah satu dari naga yang sudah ada mendara di negeri Walesia Awalnya naga itu datang untuk membantu kerajaan melakukan perang Tapi tidak lama ada sesuatu yang salah membuat naga tersebut terlupakan Hingga disebut masyarakat sebagai pengkhianat 20 tahun kemudian Scene berfokus pada Lukas seorang petani muda yang hidup dengan kedua orang tuanya Walaupun serba kekurangan nih Tapi Lukas dan keluarga selalu bersyukur dan merasa bahagia Hari itu ketika Lukas sedang beristirahat sambil memandang langit Dia merasa seperti ada yang aneh Lukas pun langsung teringat dengan ibunya Ternyata benar Dari jauh dia mendengar ibunya itu berteriak Karena panik Lukas dengan cepat lari dan mengintip dan inilah yang terjadi Orang tuanya dibunuh dengan sangat kejam oleh empat perampok buas Mereka ada beruang, ular, serigala, dan kalajengking Terdengar jika mereka akan berpencar untuk mempersiapkan perampokan mereka lagi minggu depan Lukas yang tidak bisa berbuat apa-apa Masih bersembunyi dan menangis Lukas kemudian berdiri melihat rumahnya itu habis terbakar dan memilih pergi Sambil membawa dua sapinya Lukas pergi ke kota untuk mengajukan permohonan bantuan kepada Raja Raswan Yang hari itu kebetulan sedang melakukan belusukan Tapi ternyata belusukan itu hanya ia prioritaskan untuk perampok yang merece lela di negerinya Dan untuk masalah paceklik yang kini sedang melanda masyarakat Hanya ia beri sedikit solusi saja Saat Lukas berusaha untuk meminta bantuan kepada Raja, Raja tidak menghiraukannya Prajurit lalu menyuruh Lukas untuk menyewa pembunuh bayaran saja Jika ingin cepat balas dendamnya tercapai Dengan kecewa Lukas pun pergi Karena hanya memiliki sapi Lukas pun menjualnya agar uangnya bisa ia gunakan untuk membayar pembunuh Di saat melakukan transaksi jual-beli itu Tak disangka seorang perempuan muda yang seumuran dengannya lewat Dia memiliki paras cantik dan teduh Dia sempat terbuai dengan kecantikan perempuan bernama Oana itu Tapi kemudian dia kembali fokus dengan tujuannya mencari seorang pembunuh bayaran di sebuah bar Tidak basa-basi lagi Lukas langsung masuk ke bar dan mengutarakan maksudnya Tapi tiba-tiba seseorang menariknya dengan keras Dia adalah Darius dan dia berkata Di sini hanya ada pemabuk yang bisa merampakmu kapan saja Jika kau mencari seorang pembunuh bayaran, akulah orangnya Mendengar ucapan Darius, pembunuh lain yang bernama Igor tidak terima Dan meminta Lukas untuk memilih dia dan gengnya saja yang bayarannya sama seperti membayar Darius seorang Di sini Lukas belum mengatakan sepakat Tapi anak buah Igor dengan cepat merampas uang milik Lukas Tidak bisa dibiarkan saja, Darius langsung menebaskan pedangnya pada tangan Igor Pertarungan pun terjadi membuat satu bar kacau Ketika ada kesempatan, Lukas memilih untuk kabur daripada harus ikut babak belur Malam itu dia diam-diam masuk ke rumah orang untuk beristirahat Tidak terasa, pagi sudah tiba Rumah itu adalah milik seorang pandai besi Saat si pandai besi datang dengan cepat Lukas bersembunyi Saat waktunya sudah pas, dia muncul dan berakting seakan seorang pendatang yang ingin membeli pedang Karena tidak memiliki uang, Lukas pun memberikan tanah 4 hektarnya untuk si pandai besi Dan akhirnya pedang itu pun berhasil ia dapatkan Si pandai besi mengatakan, jangan pergi sendirian Datanglah kepada naga dan minta tolong padanya Tapi dengan syarat memberi sekantung benih untuk Imelan Walaupun ragu jika naga itu benar-benar nyata Tapi Lukas semangat untuk mencarinya dengan bertanya kepada orang-orang Banyak dari mereka yang menolak untuk memberitahu Tapi syukur masih ada satu yang bersedia menunjukkan arah di mana naga itu tinggal Dari pagi sampai ketemu pagi lagi, Lukas masuk ke dalam hutan Sampai kemudian dia melihat ada sebuah gua yang diselimuti es Perlahan Lukas masuk ke gua tersebut dan segera memberikan sekantung benih Sebagai penawaran kepada sang naga Karena takunjung muncul dengan polosnya, Lukas memanggil si naga Tapi ketika naga itu muncul sambil melempar benih yang ia bawa Lukas malah ketakutan padahal udah ada pedang di tangannya Dengan sedikit gemetar, Lukas menceritakan masalahnya kepada naga yang ternyata betina itu Berbeda dari naga yang kita tahu bisa mengeluarkan api dari mulutnya Shivert mengeluarkan es yang bisa membekukan apapun Lukas kembali menanyakan apakah dia bersedia menolong Lukas Shivert menjawab dengan tegas Jika dia tidak ingin melakukan apapun Menurutnya belas dendam hanya akan menarikmu ke dalam bahaya dan kematian Dengan kesal Lukas pergi, dia berkata Walaupun butuh waktu seumur hidup Dia akan tetap melakukan belas dendam atas kematian orang tuanya Kesokan paginya ketika Lukas masih tidur Seekor kuda mengagetkannya Karena kuda itu tidak bertuan Lukas pun membawanya Di tengah jalan sadirnya ingin mengambil minum Seseorang datang dan itu ternyata Darius Dia ternyata datang untuk memberikan koin yang sempat dicuri oleh Igor Sekaligus berniat untuk membantu Lukas menemukan para perampok Dengan rencana yang matang Darius memutuskan untuk menyerang mereka secara terpisah Tapi lebih dulu mereka akan menemukan si beruang Sebelum dia merekrut banyak orang untuk bergabung dengan gengnya Di dalam perjalanan mencari si beruang Darius sedikit menceritakan masa lalunya Yang pernah ditabrak oleh kereta kuda milik seseorang bermata satu Dia membuat kereta Darius dan orang tuanya terbalik Yang mengakibatkan kedua orang tuanya meninggal Hingga ketika Darius tewasa Darius mendatangi Shivert dan meminta pertolongan Tapi Shivert itu malah menolak Di sini Darius mengatakan Jika dia sangat kecewa dengan Shivert Sebelum pergi lebih jauh Darius sempat melatih Lukas menggunakan pedang Hal itu dia lakukan agar Lukas bisa sedikit membela diri Saat datang situasi tidak terduga Dan sekarang saatnya untuk menyergap si beruang Sambil bersembunyi Darius kembali menceritakan Kisah Shivert kenapa bisa disebut pengkhianat oleh negeri Walashia Dulu jauh sebelum Lukas dilahirkan Terjadi perang besar Sebelum perang itu terjadi Shivert datang dan menjanjikan kedamaian Tapi ketika Raja Raswan terluka sangat parah Dan meminta sepotong hati dari Shivert Yang menurut legenda bisa menyelamatkan hidup seseorang Dan jika hal itu terjadi Maka naga dan si orang itu Akan berbagi Indra juga rasa sakit untuk selamanya Tapi Shivert menolak Dan malah mengatakan Jika ini memang sudah takdir Raja Raja yang diperkirakan tidak akan selama Ternyata sembuh Dia yang kecewa dengan Shivert Mengusirnya lalu menjuluki naga tersebut Sebagai pengkhianat Naga yang sudah dibenci seluruh rakyat Walashia itu Bersembunyi di hutan hingga saat ini Tiba-tiba saja Kuda milik Lukas melakukan hal yang membagongkan Dia mengencingi tas milik Darius Sampai Darius lari untuk menghentikannya Tapi kemudian inilah yang terjadi Lukas nampak tidak percaya Jika Shivert datang Tapi dia senang juga Berbeda dengan Darius Yang menyuruh Lukas untuk memilih Siapa diantara dirinya dan Shivert Yang akan menemannya Tapi ternyata Lukas mempersilahkan Shivert Untuk ikut Membuat Darius kesal Lalu memilih pergi Sin selanjutnya Ketika Lukas sedang memetik buah-buahan Dia melihat si beruang dan pasukannya Ketika akan mengambil pedang itu Ia lupa Jika pedangnya Ia letakkan di tempat lain Si beruang yang telah melihat keberadaan Lukas Pun langsung mengejar Dengan sekuat tenaga Lukas berteriak Meminta tolong kepada Shivert Ketika Shivert berusaha Melawan para anak bah beruang Si beruang fokus mengejar Lukas Yang lari ke atas bukit Di sini Lukas kalah cepat Dia sudah ditangkap oleh beruang Diputar-putar Tapi gara-gara ikat pinggang Yang ditarik oleh beruang lepas Beruang oleng Lalu jatuh Tubuh dan kepalanya Menghantam batu Dan dia pun mati Senang bukan main ketika tahu Jika satu lawannya Sudah mati tepat di depan matanya Rencana mereka selanjutnya Adalah mencari si Serigala Ketika dia dan Shivert masih tertidur Rombongan Serigala menyergap Dia awalnya diserang dengan lebah-lebah Lalu mulai berdatangan kelompok-kelompok yang lain Dengan semburan es milik Shivert Shivert satu persatu menghempas para perampok Tapi Lukas tertangkap oleh Serigala Untungnya dia bisa lolos Dan Shivert yang menyamar sebagai anjing Langsung menyergap Serigala dari sisi lain Lukas yang diselimuti Amara Berniat ingin membunuh Serigala Tapi Shivert menyuruh Lukas Untuk membiarkannya hidup Karena Serigala bisa memberitahu Dimana keberadaan ular sekarang Singkatnya tibalah waktu mereka Di sebarumat tempat ular Dan kelompoknya bersembunyi Tidak disangka Darius sudah sampai duluan Dan dia sedang melakukan sesuatu Cerobong asap dia tutup Sesuai rencana yang sudah dirancang Tapi sial Dia malah kejublos Dan akhirnya terkepung oleh ular Dan kelompoknya Melihat Darius terpojok Shivert dengan cepat menolong Ular yang melihat kedatangan Shivert bergegas Menyuruh anak buahnya Untuk menyingkirkan surat-surat penting Tapi Shivert yang sudah tahu Rencana mereka pun Langsung menyemburkan esnya Ke rumah itu Hingga gagal terbakar Di sisi lain Lukas yang melihat si ular kabur Langsung mengajar Meninggalkan Serigala sendirian Dan mendapatkan kesempatan Untuk kabur Saat Serigala akan kabur juga Shivert datang langsung menyemburkan esnya Dan membukukan satu tangan Serigala Dia yang tak bisa berbuat apa-apa Harus kehilangan tangannya itu Lalu tercebur ke sungai Sedangkan Lukas dan ular kini Sedang bertarung satu lawan satu Dia yang terpojok Tidak lama didatangi oleh Darius dan Shivert Dengan bongkahan es yang dikeluarkan Shivert Ular kalah Tapi bongkahan es lain Tak sengaja mengenai tubuh Darius Dia pun jatuh Tapi anehnya Di sini Shivert ikut tersungkur juga Padahal dia sama sekali Tak terkena serangan Akhirnya Darius pun menceritakan Jika dulu kecelakaan itu Juga hampir merenggut nyawanya Tapi Shivert datang menolong Lalu memberikan sepotong hatinya Waktu itu Darius belum mengah Kalau yang telah menolongnya adalah Shivert Tapi sewaktu-waktu dia melihat sisi lain Yang akhirnya menyadarkan Darius Jika dia sedang terhubung dengan sesuatu yang lain Dan berniat untuk mencarinya Hingga tidak lama Dia pun menemukan gua Shivert Dulu ketika Shivert dan Darius bertemu Shivert menjelaskan Kronologi bagaimana dia menyelamatkan Darius Darius juga kemudian meminta tolong kepada Shivert Untuk menceritakan orang bermata satu Yang telah membunuh orang tuanya Tapi Shivert menolak dengan alasan Waktu itu Darius masih terlalu muda Malamnya Darius masuk ke rumah yang tadi dibekukan oleh Shivert Dia tak sengaja menemukan surat Tapi sayang Dia tidak bisa menerjemahkannya Dia kemudian berkumpul dengan Shivert dan Lucas lagi Karena geram dengan apa yang sudah dilakukan oleh ular Darius menyuruh Lucas untuk membunuhnya Di saat bedang sedikit lagi menacap di kepala ular Shivert berkata jika sebenarnya tak ada orang bermata satu Yang menabrak Darius dan keluarganya Orang yang harus bertanggung jawab adalah Raja Rasvan Kereta itu meluncur dengan kencang karena membawa Raja yang sekarat Dia tidak memberitahu Darius karena jika itu terjadi Darius hanya akan menjemput ajalnya sendiri dengan membalaskan dendam kepada Raja Selain itu ketika datang di negeri Walesia Shivert sudah mengetahui jika perang yang terjadi sudah diatur oleh Raja Dia melakukan hal itu hanya untuk menutupi segala kebesukannya dan disebut pahlawan oleh rakyatnya Waktu itu Shivert berniat untuk mengungkap semuanya Tapi ketika perang terjadi Raja malah terluka parah Dan dia harus memberikan sepotong hatinya untuk menyelamatkan Raja Tapi karena sepotong hatinya sudah ia berikan kepada Darius Orang yang lebih penting untuk diselamatkan Shivert dicap sebagai pengkhianat dan terasingkan Keesokan harinya Darius dan kawan-kawan membawa ular ke kota untuk diadili Di waktu senggangnya Lucas bertemu dengan Oana gadis yang disukainya Dia ajak berkencan dan ternyata Oana memberikan respon yang baik kepadanya Walaupun hanya memberikan bunga tapi Oana sangat menyukai itu Di tempat lain Darius yang sedang santai minum telah berhasil menerjemahkan surat Ternyata perampok itu bekerja untuk Raja Rasvan Ketika akan pergi dirinya malah tertangkap oleh prajuri dan Raja Rasvan sendiri Dia menyuruh Darius untuk berhenti menangkap para perampok Karena Raja sendiri yang akan menangkap mereka agar bisa disebut pahlawan Tidak lama setelah Lucas mengantar pulang Oana Si kalajengking datang untuk menyelamatkan ular Dia menghajar penjaga yang tak lain adalah ayahnya Oana Ruang penjara juga dibakar Untungnya ayah Oana bisa diselamatkan Shivert yang langsung menyeburkannya es Malam itu cukup mendegangkan tapi untungnya masalah bisa langsung diatasi Tapi Lucas menyalahkan Shivert karena waktu itu mencegah dirinya untuk membunuh ular Dia lalu pergi sendirian untuk mencari ular dan kalajengking Sedangkan kalajengking menyamar sebagai tikus untuk menyusup ke istana Singkat waktu sampailah Lucas dan Darius di suatu tempat yang diselimuti salju Mereka juga tiba-tiba mendapatkan serangan dari musuh Untungnya Darius peka dan menyuruh Lucas untuk berlindung Tidak bisa terus berdiam diri Darius menyuruh Lucas untuk pergi sedangkan dirinya akan mengalihkan perhatian Tapi malah ini yang terjadi Darius terkena panah tepat di bagian perutnya Shivert yang kali itu sedang menyamar sebagai kucing pun langsung merasakan apa yang dirasakan oleh Darius Dan yakin jika kini Darius dan Lucas sedang dalam bahaya Karena situasinya sedang sangat berbahaya Darius mencoba membagi penglihatannya untuk Shivert Dia bermaksud meminta Shivert untuk datang menolong Shivert yang sudah melihat penglihatan itu pun mengambilkan rencananya Dan langsung pergi menolong Darius dan Lucas Raja Rasvan yang melihat hal itu langsung menyebek surat yang akan ia tujukan kepada ular dan kalajengking Menunggu Shivert datang Darius dan Lucas masih terus berusaha untuk melawan ular dan kalajengking Tapi karena tenaganya yang sudah berkurang Kalajengking menenggelamkan Darius ke sungai Membuat dia engap dan Shivert pun merasakan hal itu Dia yang sedang terbang sampai jatuh tersungkur Tapi karena masih punya cara untuk melawan Darius berhasil membunuh kalajengking dengan menancapkan anak panah di perutnya ke leher kalajengking Tidak lama Shivert pun datang Ular yang tidak mungkin melawan Shivert berkata jika dia menyerah dan minta untuk diampuni Tapi ketika Shivert melihat keadaan Lucas yang tidak berdaya dan berlumuran darah Tidak basa-basi Shivert langsung melahap ular itu lalu ia lempar ke sungai Setelah itu Darius dan Shivert yang sangat khawatir dengan keadaan Lucas pun langsung menghampirinya Dan sebelum semuanya terlambat Darius menyuruh Shivert untuk membawa Lucas pergi Lalu dia akan menunggu Shivert datang lagi untuk menjemputnya Berminggu-minggu kemudian akhirnya Lucas siuman dan sekarang dia sedang dirawat oleh para biarawan dan juga Oana pujaan hatinya Tapi tidak lama juga Raja Rasvan dan pasukannya datang Dia berniat untuk memberikan hukuman karena diduga menyembunyikan penjahat yang meresahkan warga Tapi disini Shivert mengatakan hal yang membuat semua orang terdiam Dia berkata jika seharusnya yang dihukum adalah kau Raja Karena telah bersukutu dengan penjahat yang membuat kerajaan kacau balau Si Raja tentu langsung mengelak dan mengatakan jika ucapan Shivert hanya bualan belaka Tapi tidak ketika Serigala datang karena berhasil tertangkap oleh Darius Dia lalu memberikan kesaksianya jika apa yang sudah dikatakan Shivert itu memang benar adanya Shivert juga kemudian menambahkan jika Raja Rasvan yang sudah menyuruh para perampok mencuri bahan pangan warga Hingga dia akan menjadi pahlawan Mendengar itu Raja tambah geram, dia menyuruh para prajuritnya untuk menembak Shivert dan kawan-kawan Tapi Shivert berkata jika ada yang berani mengungkap hal yang sebenarnya dia akan melindungi orang itu Para prajurit awalnya nampak takut Tapi satu persatu dari mereka bersaksi jika Raja memang sudah bersekutu dengan para perampok Raja pun kini ditangkap oleh prajuritnya sendiri Dia akan mendapatkan ganjarannya karena telah menjadi pemimpin korup yang selalu menyengsarakan rakyatnya Kehidupan yang selama ini mereka dambakan pun akhirnya bisa dirasakan Rakyat tidak ada lagi yang kelaparan, hutang pedang kepada si pandai besi akhirnya bisa ia bayar juga Tapi ternyata si pandai besi itu membutuhkannya lagi Karena jujur dia lebih membutuhkan teman daripada uang Bukan hanya berhasil mendapatkan pujaan hati Tapi keluarga baru yang sangat menerima dirinya Shivert juga bisa diterima di negeri Wallachia kembali dan hidup bahagia Dan film pun berakhir Bagaimana filmnya lor? Nggak nyangka kan kalau Raja sendiri yang bakalan jadi koruptornya Dia nggak ada kerjaan lain apa? Sampai buat masalah sendiri biar bisa dipanggil pak lawan Huh, kesel sumpah Tapi filmnya seru banget Berasa diajak ke negeri dongeng Dari film ini Mbak Yani semakin sadar Emang ya kalau mau menegakkan kebenaran rada susah rintangannya Tapi dari situ kita dilatih agar semakin kuat dan bijak dalam mengambil segala keputusan Saya Mbak Yani dan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih Bye and see you lor! Pada tahun 1977 Pete Hillis seorang anak laki-laki berusia 5 tahun berada dalam perjalanan bersama kedua orang tuanya dengan mengendari mobil Awalnya perjalanan itu lancar-lancar saja Tapi tiba-tiba dari sebelah kanan muncul seekor rusak Ayah Pete berusaha untuk menghindar Tapi naas kedua orang tua Pete harus tewas dalam kecelakaan tersebut Pete yang kini sendirian mulai mengemasi barang-barangnya lalu masuk ke dalam hutan Mendengar ada suara hewan buas yang ternyata itu adalah serigala Pete berusaha lari tapi karena bingung mau kemana dia pun lari ke dalam hutan Dia sempat terkepung oleh kawanan serigala tersebut Tapi seekor naga hijau datang membuat kawanan serigala itu kabur ketakutan Pete kira dia akan dimakan oleh si naga Tapi si naga malah mengulurkan tangannya tanda dia ingin berkenalan Karena tidak tahu harus kemana lagi Pete pun pergi bersama naga tersebut lalu memulai kehidupan yang baru Singkat waktu 6 tahun kemudian Terlihat orang-orang sibuk mengumpulkan kayu hasil menebang di hutan dengan Jack sebagai kepala gudang tersebut Di tempat lain ada Tuan Michem seorang pengrajin kayu yang sedang berkumpul bersama anak-anak Di sana dia menceritakan kisah dirinya yang pernah melihat sekor naga di hutan Tapi sayangnya mereka tidak percaya Sama seperti Chris anak dari Tuan Michem Itu terbukti dia tidak pernah melihatnya Padahal pekerjanya adalah sebagai polisi hutan Yang otomatis kerjanya pasti di hutan terus Di tempat lain anak yang 6 tahun lalu terbang bersama naga kini sudah tumbuh besar Hari-harinya ia lalui bersama naga yang ia beri nama Elliot Lebih menyenangkannya lagi ketika Elliot menghibur Pete dengan kekuatan invisiblenya Sekaligus membawa Pete terbang bebas ke sana kemari Kesokan harinya ketika sedang berjalan-jalan di hutan Pete melihat seseorang yang tak lain adalah Chris Karena penasaran Pete dengan hati-hati mengikuti Chris Ternyata Chris datang untuk mengecek pohon mana saja yang boleh ditebang Dia juga menggunakan kompas agar tidak tersesat Pete yang tertarik dengan kompas itu diam-diam mengambilnya Chris yang tidak tahu jika Pete diam-diam mengambil barangnya pun pergi begitu saja ketika rekannya datang Malam yang tenang itu Pete mengambil buku dongengnya lalu membacanya bersama dengan Elliot Lalu tidak lama mereka pun tertidur Singkat waktu ketika pagi tiba Peter bangun karena mendengar seseorang sedang menebang pohon Karena penasaran dia pun pergi untuk melihatnya Ternyata mereka adalah anak bocek Grace yang tahu jika suaminya telah melanggar batas menebang yang sudah ditentukan datang dan langsung menegur Natalie anak mereka protes karena terlambat ke sekolah gara-gara orang tuanya debat Ketika keluar dari mobil dia melihat-lihat hutan dan tidak sengaja melihat Pete sedang nangkering di pohon Pete yang ketakutan pun lari Dia bahkan sampai memanjat pohon karena Natalie mengejarnya Natalie sendiri yang masih penasaran ikut memanjat Dia yang tidak pandai memanjat seperti Pete akhirnya terjatuh Tapi dari kejadian itu mereka pun bisa berkenalan Teriakan Natalie yang cukup keras membuat orang tua dan penebang yang lain datang Natalie nyeritain dong jika dia baru saja bertemu dengan anak lelaki hutan Grace selalu mendekati Pete hanya untuk berkenalan Tapi ketika dia melihat kompas miliknya ada pada Pete Grace langsung mengejarnya Membuat Pete tambah takut lalu memanjat pohon Namun Gavin yang saat itu sedang di dalam hutan Langsung menghentikan Pete Menariknya hingga jatuh dan pingsan Di waktu yang sama Elliot bangun dari tidurnya Tapi dia tidak menemukan Pete Padahal saat ini Pete sedang dibawa ke rumah sakit oleh Greston keluarganya Elliot yang masih mencari mencoba mengintip Tapi tidak sengaja merobohkan pohon yang dipegangnya Gavin yang melihat ada hal aneh di dalam hutan pun Langsung mempersiapkan senjatanya Lalu segera pergi ke dalam hutan Kembali ke Pete yang terbangun karena merasa jika ibunya ada di sana Dia yang bingung pun mengintip ke jendela Dan melihat Chris sedang mengobrol dengan serif Chris bingung kenapa ada anak kecil di hutan Serif yang masih menerka-nerka pun menyurut Chris Untuk menaruh Pete ke panti asuhan setelah membaik nanti Pete yang mendengar hal itu pun langsung pergi Natalie kemudian masuk ke kamarawat Dia kaget karena mendapati Pete sudah tidak ada Ternyata dia kini sudah berlarian di jalan raya Sambil memanggil-manggil Elliot Karena tingkahnya yang aneh Dia pun menjadi pusat perhatian semua orang Ketika polisi hendak menangkapnya Dengan cepat Pete naik ke bis yang kebetulan lewat Dia lalu turun tapi sial Malah masuk ke gang buntu yang akhirnya dia pun tertangkap oleh Grace Awalnya Pete memberontak Tapi Grace berhasil menenangkan Pete agar tidak takut padanya Kini Pete sudah dalam pengawasan Grace Ia lalu diajak pulang ke rumah bersama dengan Natalie Singkat waktu mereka pun sampai di rumah Karena kebetulan rumah Grace dan Jake dekat dengan hutan Pete mencoba untuk kabur lagi Tapi Chris dengan cepat mencegahnya Grace tahu jika kini Pete ingin sekali pulang ke rumah Dia pun berjanji akan mengantarkannya besok ke hutan Malamnya Pete disuguhkan makanan yang enak Tapi karena kelamaan tinggal di hutan Pete tidak tahu bagaimana caranya makan di meja makan dengan baik Gavin yang masih di hutan bersama pedebang yang lain Sedang berusaha untuk mendapatkan buruanya Tapi sampai malam tiba hasilnya nihil Namun Gavin tidak menyerah Terus mencari dan berhasil menemukan pohon yang sangat besar Pohon itu tak lain adalah tempat tinggal Pete dan Elliot Gavin yang penasaran pun memutuskan untuk masuk Ternyata di dalam sana terdapat goa yang cukup besar Gavin juga menemukan buku dongeng milik Pete yang tergeletak di tanah Ketika Gavin akan membawa pergi buku tersebut Tiba-tiba Elliot muncul Dia marah karena melihat Gavin membawa buku kesayangan Pete Gavin dan penebang lain yang melihat naga langsung kaget Lalu lari kocar kacir Ketika mereka sudah sampai di mobil dan hendak pergi Mobil tersebut tidak bisa bergerak Ternyata semua itu karena ulah Elliot Tapi akhirnya Elliot melepaskan mobil itu dan membiarkannya pergi Elliot lalu terbang mengikuti kemana mobil itu akan pergi Berharap dia bisa bertemu lagi dengan Pete Di balik itu ada Pete yang sedang diajari banyak hal dasar oleh Chris dan Natalie Mereka juga mengajari Pete bagaimana caranya menggosok gigi Pete sendiri yang mulai nyaman berada di sekitar manusia terlihat sangat senang Ketika Pete dan Natalie sedang bermain Grace dan Jack berusaha untuk mencari tempat tinggal Pete di dalam hutan Grace juga bertanya kepada Pete Sebenarnya siapa itu Elliot Tapi perbincangannya terhenti karena Sheriff ingin berbicara dengannya Ternyata Sheriff menemukan berkas lama yang mengungkapkan jika 6 tahun lalu ada anak hilang di hutan dan diduga jika anak tersebut adalah Pete Lanjut bermain Natalie yang melihat Pete sedang menggambar pun bertanya Sebenarnya Elliot itu hanya imajinasi Pete saja atau memang nyata? Pete menjawab jika Elliot itu nyata dan bisa terbang Dia lalu memberitahu wujud Elliot melalui gambarannya Natalie yang melihat gambar naga hijau itu langsung teringat dengan lagu tentang naga yang bersembunyi di hutan Dia pun menyanyikannya untuk Pete Tidak lama Chris datang dan meminta untuk bicara empat mata dengan Pete Sama seperti Natalie, Chris dengan perlahan bertanya tentang sosok Elliot Pete pun menunjukkan gambarannya kepada Chris Chris kaget ketika mengetahui jika Elliot itu adalah seekor naga yang sering diceritakan oleh ayahnya Pete menambahkan jika Elliot itu tidak menyukai segelintir orang Tapi Pete yakin jika Elliot pasti menyukai Chris Pete bahkan berjanji akan mempertemukan Grace dengan Elliot setelah Grace mengantarnya lagi ke dalam hutan Scene selanjutnya Gavin yang masih ketakutan sampai di rumah Jake Dia memberitahu jika di hutan dia dan penebang lain telah menemukan seekor naga yang bersembunyi di dalam pohon besar Tapi sayangnya Jake tidak percaya dengan cerita Gavin Yang membuat Gavin marah lalu memutuskan untuk pergi Di sisi lain Elliot yang mengikuti kemana mobil itu pergi pun akhirnya berhasil menemukan rumah Jake dan keluarga Melalui jendela Elliot melihat Pete sedang berkumpul dengan manusia-manusia itu Terlihat Pete sangat nyaman berada di tengah keluarga tersebut Yang membuatnya sedih lalu pergi lagi ke hutan Chris yang masih penasaran dengan sosok naga Elliot pun pergi ke rumah ayahnya sambil membawa gambar milik Pete Ayah lalu bercerita jika dulu ketika dia sedang berada di hutan ayah melihat sekor naga yang sedang terbang Dia panik dan kaget ketika melihat naga itu benar-benar nyata Ayah juga hampir menembak Elliot menggunakan senapanya tapi ia urungkan Ayah dan naga juga memandang satu sama lain lalu pergi dan menghilang Singkat waktu pagi pun tiba Hari itu Chris dan keluarganya mengantar Pete ke hutan Ketika sampai Pete sangat bersemangat karena dirinya sudah sangat rindu dengan Elliot Sampai di pohon tempat tinggal Pete dan Elliot Chris merasa takjub Itu karena sebelumnya dia belum pernah masuk ke daerah tersebut Pete lalu masuk perlahan ke dalam pohon dan keluar lagi sambil membawa Elliot yang berada di belakangnya Grace dan Natalie awalnya cukup takut tapi mereka mencoba untuk tenang Natalie juga berani untuk mendekati Elliot dan menyentuh wajahnya Tapi tiba-tiba Gavin datang dari belakang menembakkan peluru Bius dibantu teman-temannya yang lain Pete berusaha untuk menghentikan mereka Tapi dia tidak berdaya Elliot yang sedari tadi memberontak pun akhirnya jatuh lemas karena banyaknya Bius yang menancap pada tubuhnya Jake yang mengetahui jika Gavin berniat memburu Elliot pun segera datang Tapi dia terlambat Kini Gavin dan teman-temannya akan membawa Elliot ke gudang menggunakan truk tronton Semua orang yang berada di gudang kayu tercengang ketika melihat ada sekor naga raksasa di depan mata Gavin lalu menyimpan Elliot di salah satu gudang dan berniat menjualnya ke media Sehingga nanti dia akan mendapatkan uang yang sangat banyak Hal itu pun ditentang oleh Tuan Miken Elliot seharusnya dibiarkan bebas di hutan karena hutan adalah habitatnya Namun sayangnya Gavin tidak peduli tentang hal tersebut Tidak lama para polisi datang setelah mendengar jika sekor naga berhasil ditangkap Ketika mereka akan masuk, Chris berusaha mencegah mereka Di sisi lain, Pete dan Natalie juga berusaha masuk ke dalam gudang untuk membebaskan Elliot Ketika polisi dan orang lain berhasil masuk ke gudang, mereka diam karena Elliot sudah tidak ada di sana lagi Hal itu pun membuat para polisi tertipu dengan cerita hayalan Meli Gavin Padahal tanpa mereka tahu jika sebenarnya Elliot masih di dalam gudang Dia menggunakan kekuatan invisiblenya agar tidak terlihat Pete dan Natalie lalu berencana untuk membawa Elliot kembali ke hutan Tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya sampai Tuan Miken datang memberikan bantuan Dia mengemudi truk miliknya dan berusaha keras untuk kabur Membawa Elliot untuk kembali lagi ke habitatnya Aksi tersebut pun mencuri perhatian semua orang Gavin lalu menyuruh orang-orang untuk mengejar naga tersebut Tapi dia harus terlambat karena kuncinya diambil oleh Grace dan dilempar entah kemana Gavin yang masih berambisi untuk mendapatkan uang dari menjual naga berusaha sekeras mungkin mengejar truk Ia bahkan berhasil menyalip truk dan memblokade jalan tepat di depan jembatan Gavin yang nekat berdiri dan menyuruh Tuan Miken untuk berhenti Tapi sama berambisinya dengan Gavin Tuan Miken tetap tancap gas dan membuat Gavin ketakutan Tuan Miken yang tidak peduli apa yang ada di hadapannya pun menabrak mobil Gavin sampai terpental ke dalam jurang Namun sayangnya truk harus berhenti setelah melewati jembatan dikarenakan habis bahan bakar Elliot yang marah lalu terbang ke jembatan dan membakarnya sampai membuat jembatan hancur Bagian depan mobil Jake juga terkena semburan api itu dan keduanya terjebak di dalam Pete yang tidak mau orang-orang baik itu celaka meminta Elliot untuk berhenti Saat mobil akan jatuh ke jurang dengan cepat Elliot langsung menahannya Namun ketika Jake dan Grace akan keluar jembatan runtuh dan membuat Elliot, Grace dan Jake terjatuh dengan begitu cepat ke dalam jurang Semua orang termasuk Pete sangat terpukul dengan kejadian itu karena mengira jika mereka tidak selamat Tapi beberapa saat kemudian Elliot datang membawa serta Grace dan Jake Melihat hal tersebut, semua orang lega termasuk Gavin Pete juga sangat senang karena Elliot berhasil menyelamatkan manusia Ketika helikopter datang, Pete dan Elliot pergi ke hutan Tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada Grace dan keluarganya Sesampainya di hutan, Elliot dan Pete sedih karena pohonnya selama ini menjadi tempat tinggal mereka sudah hancur Elliot yang sedih berjalan ke tempat lain, mengambil buku milik Pete lalu membuka salah satu halaman pada buku dongeng tersebut Dia menunjukkan gambar sebuah keluarga yang sedang menikmati api unggun Ternyata itu isyarat Elliot agar Pete mau kembali pada Grace dan keluarganya Dengan sangat berat hati, Pete pun mengiakan untuk kembali lagi pada Grace dan keluarganya Dia pun memeluk Elliot untuk mengucapkan selamat tinggal Di sisi lain, Grace dan keluarganya yang tengah sedih karena telah berpisah dengan Pete pun kaget ketika melihat Pete sudah berada di depan rumahnya Mereka pun kini bisa hidup bersama dan bahagia Sesekali juga keluarga Grace mengunjungi hutan untuk melihat Elliot Tanpa mereka sangka jika ada naga yang sama seperti Elliot Dengan kata lain Elliot tidak sendirian lagi dan film pun berakhir Ribuan tahun yang lalu ada sebuah negeri bernama Alagesia Selama ribuan tahun, negeri tersebut hidup damai dengan pelindungan dan pelayanan yang diberikan oleh penunggang-penunggang naga Tapi pada suatu hari para penunggang naga saling bertarung untuk memperebutkan kekuasaan Salah satu penunggang naga bernama Galbatorix telah membunuh mereka semua Dan sejak saat itulah Alagesia dikuasai oleh King Galbatorix Bukan cuma membunuh para penunggang dan naga Tapi King Galbatorix juga membunuh para pemberontak yaitu para pejuang kemerdekaan yang dikenal sebagai Comferdon Comferdonnya selamat bersembunyi di gunung dan menunggu ada kesempatan untuk melawan Raja Beberapa tahun kemudian terlihat seorang perempuan bernama Arya For your information Lord, dia adalah sekutunya Comferdon Malam itu dia dikejar oleh Durza, seorang penyihir gelap suruhan Raja Galbatorix karena ketahuan mencuri batu aneh milik Raja Di waktu yang sama pula, ada seorang pemuda bernama Eragon yang membawa busur panahnya karena akan pergi berburu di hutan Kembali lagi kepada Arya, dia terus berusaha kabur bersama dengan dua pengawalnya menghindari kejaran Durza Tapi sayang dua pengawalnya terkena serangan dan dirinya sendiri dijatuhkan dari kudanya Sekarang Arya pun sudah berhadapan langsung dengan Durza Dia yang tak bisa kabur karena dikelilingi api langsung menggunakan sihirnya untuk menukar batu aneh itu dengan benda yang lain Dan ternyata benda tersebut tertukar dengan rusa yang hampir saja dipanah oleh Eragon Eragon awalnya kaget tapi karena dirinya penasaran, dia pun mengambil benda itu lalu dibawanya pulang Singkat waktu ketika Eragon sudah sampai di kota, dia masuk ke toko daging dan berniat ingin membeli Tapi karena dagingnya terlalu mahal, dia pun menunjukkan batu aneh itu kepada sang penjual dan mengatakan jika dirinya ingin menukar batu tersebut dengan daging Tapi karena si penjual tahu jika batu aneh itu milik Raja Galbatorix, si penjual menolak dan menyuruh Eragon untuk tidak memberitahu siapapun Eragon kemudian pulang dan saat tiba di rumah dirinya sudah disambut oleh sepupunya Roran Mereka sempat bermain bersama dan setelah itu Eragon pergi ke ruangan lain untuk menaruh batu aneh Dia mengeluarkannya dari tas lalu meletakkannya begitu saja di tumpukan tanah Di luar ketika keduanya sedang berkebun, Roran berkata jika dirinya akan pergi karena merasa jika umurnya sekarang sudah cukup untuk direkrut bekerja Dia akan pergi sebelum prajurit kerajaan membawanya paksa dan menjadikannya pelayan Mendengar itu Eragon merasa berat melepas Roran pergi, tapi dia harus merelakannya Setelah berpamitan dengan sang ayah, Eragon mengantar Roran sampai di perbatasan hingga kemudian mereka saling mengucapkan kata perpisahan Malamnya ketika Eragon sedang merenung, batu yang ia letakkan di tanah tiba-tiba bergerak Dia yang curiga terus memperhatikan dan saat itulah dia tahu jika selama ini benda tersebut adalah telur naga And look at this lor, lucu banget kan naganya kayak aku Eragon yang gemas langsung mengeluarkan tangannya untuk menyentuh naga tersebut Dan ternyata rasa sentuhan itu bukan hanya dirasakan oleh Eragon, tetapi oleh beberapa orang ini lor Wah, tambah penasaran nih apa maksudnya Lanjut di tempat lain, Raya yang ditangkap oleh Durza akhirnya sadar Dia kemudian diterawang oleh Durza dan terlihat Eragon bersama dengan telur yang sudah menetap situ Durza yang mau tahu itu segera melaporkannya kepada raja dan sesuai perintah Durza berjanji akan membunuh naga tersebut sebelum Eragon dan naganya bertemu dengan Kam Fardan Dan kaum yang akan menyerang Galbatorix lagi Jadi lur, kaum Fardan meyakini legenda kalau mereka bertemu dengan penunggang naga yang baru Maka mereka bisa mengalahkan Raja Galbatorix Singkat waktu, pagi pun tiba Eragon yang terbangun dari tidurnya terkejut ketika melihat telapak tangannya terdapat bekas luka Tidak peduli bekas apa itu, Eragon bergegas mengambil susu untuk sarapan si naga Tapi naga tersebut malah menumpahkan susunya dan memilih memakan tikus yang ada di sana Malamnya Eragon pergi ke kota dan tidak sengaja mendengar seseorang sedang bercerita tentang kisah penunggang naga Dia adalah Brom Warga yang lain sudah menyuruh Brom untuk diam karena jika prajurit mendengarnya, Brom bisa dihukum gantung Sedangkan Eragon yang tertarik dengan cerita itu terus mendengarkannya hingga dia tahu jika masa penunggang naga akan segera datang Tapi tak lama prajurit datang menghentikan Brom Keesokan harinya, Eragon yang bersemangat setelah mengetahui cerita kemarin langsung mengajari naganya untuk terbang Perlahan namun pasti naga itu pun berhasil terbang Karena tak kunjung kembali lagi, Eragon berpikir naga itu meninggalkannya Tapi tiba-tiba tanda yang ada di tangannya bersinar dan di waktu yang sama, naga itu berubah wujud menjadi naga dewasa Terkejutnya Eragon ketika dirinya dan naga tersebut bisa saling berkomunikasi melalui pikiran Naga itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Sapira Karena masih penasaran dengan kisah penunggang naga, Eragon pergi ke rumah Brom untuk mencari tahu Tapi ketika sampai di sana, Brom enggan untuk menceritakan kisah itu lagi dan mengusir Eragon Di perjalanan pulang, Eragon merasa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi Dia yang penasaran pun diam-diam mencari tahu dan bagiannya dia ketika melihat si penjual daging sedang ketakutan Karena akan dibunuh seseorang yang tak lain adalah Razak, utusan dari Dursa Di situ Eragon berusaha untuk bersembunyi Tapi kemudian dia sadar jika pamanya di rumah pasti sedang dalam bahaya Dia pun lari sekencang mungkin untuk menyelamatkan pamanya itu Tapi di tengah jalan, Sapira membawanya pergi karena tahu jika Eragon sedang dalam bahaya Eragon yang tak bisa membiarkan pamanya dalam bahaya terus meminta Sapira untuk menurunkannya Sapira tentu menolak, tapi karena Eragon ngeyel, dia pun menurunkannya tepat ditumpukan cerami Tapi ternyata Eragon terlambat, rumahnya sudah para Koranda dan pamanya tewas Merasa kecewa dengan Sapira yang tidak segera menolong pamanya, Eragon pun mengusirnya Tidak lama kemudian, Brom datang Ketika melihat tanda yang ada di tangan Eragon, Brom langsung membakar rumah beserta jenazah paman Eragon Lalu membawa Eragon pergi bersamanya Kenapa begitu? Karena sekarang Eragon adalah buruan raja Setelah lari cukup jauh, Brom menyuruh Eragon untuk memanggil naganya Tapi Eragon menolak dengan alasan jika Sapira sudah membunuh pamanya Padahal yang sebenarnya terjadi, Sapira berusaha untuk melindungi Eragon Sebagai darah muda yang emosinya masih berapi-api, Eragon berencana untuk mencari Dursa dan akan membunuhnya Mendengar itu, Brom akhirnya memberitahu siapa Dursa sebenarnya Dia juga berkata jika Eragon dan Sapira adalah harapan untuk Farden Di sini Eragon curiga, kenapa Brom bisa tahu dengan detail tentang hal-hal itu Dan ketika dia tanya, Brom menjawab jika dirinya hanya tahu sedikit tentang naga Setelah mengetahui semua itu, Eragon memanggil Sapira menggunakan pikirannya Dan tidak perlu waktu lama, Sapira pun muncul Brom kemudian menganalisa Sapira Melihat tubuh Sapira sudah sangat cocok untuk ditunggangi, Eragon langsung menolak untuk menunggangi Sapira lagi Tapi walaupun begitu, dia harus tetap melakukannya karena Konfarden sangat bergantung kepadanya Brom juga berkata jika takdir Eragon sebagai penunggang naga sudah ditentukan Berawal dari telur naga yang menetas jika sudah merasakan kehadiran penunggangnya Brom lalu menambahkan jika cara untuk membunuh naga ya dengan membunuh penunggangnya Maka dari itulah Razak mencari-cari Eragon kemarin Perjalanan bermula di sini Brom yang tahu jika Dursa pasti akan mengirim Urgal untuk mencari Eragon Dia menyuruh Sapira untuk mengawasi mereka berdua dari atas dan hanya boleh kembali jika hari sudah gelap Dan ternyata benar Di tempat lain terlihat Dursa sedang mendatangi kam Urgal Dia menyuruh mereka untuk membawakan kepala Eragon kepadanya Tidak basa-basi lagi kam Urgal pun memulai pencariannya Untung saja ketika Urgal sedang menjarah warga Brom menyadari kehadiran mereka Tak ingin celaka Brom pun mengajak Eragon untuk pergi Tapi lagi-lagi namanya darah muda Eragon yang sok sudah menjadi jagoan berniat untuk melawan Urgal Eragon berkata jika dirinya mampu bertarung menggunakan pedang Mendengar itu Brom langsung mengajak dueng untuk melihat seberapa jago anak itu Dan ternyata belum ada kemampuan apa-apa Eragon hanya bisa terpojok oleh serangan Brom Malamnya Brom, Eragon, dan Sapira memutuskan untuk beristirahat Di hutan ketika Brom sedang membuat api unggun Eragon sempat curiga karena Brom bisa dengan mudah menyalakan api Singkat waktu pagi pun tiba Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan Setelah cukup lama berkuda Akhirnya mereka sampai di desa Daret Brom meminta Eragon untuk membeli roti Sedangkan dia akan pergi ke tempat lain Tapi tiba-tiba seseorang terlihat sedang membuntuti Eragon Tidak perlu berpikir lagi Dia masuk ke sebuah rumah yang ternyata itu rumah milik seorang peramal Tidak beberapa lama peramal itu muncul dan menawarkan Eragon untuk diramal Karena peramal itu tidak meminta imbalan Eragon pun mengiakan Si peramal mengatakan jika Eragon sudah ditunggu oleh banyak keras dan tidak lama Peperangan besar akan terjadi Dia juga mengatakan jika ada seorang perempuan yang terus memanggil Eragon dalam mimpi Saat Eragon selesai dengan peramal Dia keluar dan kagetnya dia ketika sudah ada kaum Urgal yang berniat untuk membunuh Eragon Untung saja Brom datang dengan cepat untuk melematkannya Tapi kemudian terjadi pertarungan Karena mereka terpojok Eragon tanpa sadar melepaskan panah yang berisi sihir Mereka semua terhempas tapi Eragon juga tergulai lemas hingga Sapira datang menolong Beberapa waktu kemudian Eragon sadar dari pingsanya Karena bingung dengan apa yang terjadi Brom memberitahu Eragon jika semalam Eragon baru saja menggunakan sihirnya Tapi sihir itu bisa membuat si penggunanya lemah bahkan yang terparah bisa mengakibatkan kematian Brom pun mengajari Eragon beberapa sihir ringan yang bisa Eragon gunakan agar tenaganya tidak terkuras Sapira juga kemudian datang dan mengajak Eragon untuk terbang dan mencoba beberapa sihir yang dia bisa Awalnya Eragon nampak kesusahan karena kecepatan Sapira yang gak kira-kira Tapi kemudian dia bisa mengendalikannya bahkan mencoba sihir yang sama digunakan oleh Sapira untuk melihat hutan lebih jelas Di waktu yang sama juga lah Eragon bisa melihat Razak yang sedang mengincar Brom di hutan Dengan cepat Eragon menyuruh Sapira untuk terbang rendah Tapi karena tidak melihat situasi Eragon diserang oleh Razak hingga terjatuh sampai Sapira bisa merasakan hal yang sama Di saat Razak akan membunuh Eragon, Brom datang tepat waktu untuk membunuhnya menggunakan pedang sihir Setelah keadaan sudah kembali aman, Brom marah karena Eragon tidak bisa melindungi Sapira dengan baik Tapi kemudian Eragon juga marah karena selama ini Brom telah menyembunyikan jati diri Brom sebagai penunggang naga Terbukti dengan tanda di tangan Brom Karena sudah ketahuan, Brom pun memberitahu Eragon jika naganya sudah mati dibunuh oleh penunggang naga pemilik bedang sihir Orang itu bernama Morza, seorang penunggang naga nakal yang bersekutu dengan Galbatorix Brom yang waktu sakit hati karena naganya telah dibunuh berusaha untuk mencari Morza si penunggang naga terakhir lalu membunuhnya Tapi karena merasa malu dan bersalah, dia kemudian bersembunyi hingga bertemu dengan penunggang naga selanjutnya yang tak lain adalah Eragon Di tempat lain, Urgal datang dengan tangan kosong kepada Durza yang membuat Durza marah lalu membunuhnya Sedangkan Eragon yang sedang tertidur didatangi oleh Arya dalam mimpi Terlihat Arya meminta pertolongan kepada Eragon Hingga esok paginya, Eragon langsung bersiap untuk pergi ke tempat Durza dan menolong Arya Brom yang mengetahui itu tentu menolak karena arahnya berlawanan Padahal sebentar lagi mereka sampai ke tempat Camverden Brom berulang kali memberingatkan Eragon untuk tidak pergi karena nyawa Eragon lebih penting dari yang lain Tapi lagi-lagi, ih kesel banget mbak Yanni tuh, ngeyel banget Eragon kalau dibilangin Sok tau banget Singkat cerita, Eragon sampai di tempat Durza Dia berhasil menyelinap dan bertemu dengan Arya Tapi Arya disini berkata jika seharusnya Eragon tidak datang Karena apa? Karena mimpi itu hanyalah jebakan yang dibuat oleh Durza Huh, tuh kan ngeyel sih Durza lalu datang dan melemparkan beberapa benda tajam kepada Eragon Untung Eragon bisa menghindarinya Tapi dia tidak bisa menghindari tombak yang dilemparkan oleh Durza Hingga kemudian Brom datang dan mengorbankan dirinya sendiri Eragon yang marah pun menancapkan panahnya tepat di kepala Durza Membuat penyihir itu lenyap begitu saja Arya yang terbebas dari pengaruh sihir lalu membantu Eragon membawa pergi Brom dari tempat itu Sapira juga tidak lama datang dan membantu mereka kabur dari sana Sebelum pergi, Eragon sempat melihat orang misterius yang membantunya Mereka memang berhasil kabur tapi sekarang Brom sekarat Sebelum mati Brom memberikan pedangnya kepada Eragon dan menyuruhnya untuk segera pergi ke Kaum Farden Eragon yang tidak ingin teman baiknya itu pergi berusaha menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan Brom Tapi dia belum terlalu kuat hingga akhirnya Brom pun tewas Esok paginya Eragon mengubur Brom menggunakan tumpukan batu Sapira kemudian membantu mengubah batu itu menjadi kaca Sehingga jasad Brom tidak akan pernah rusak dimakan waktu Ketika Arya dan Eragon akan pergi ke Kaum Farden tiba-tiba saja Arya terjatuh dan setelah dicek ternyata Arya sudah diracuni oleh Dursa Eragon yang berpikir Dursa sudah mati pun nyatanya masih hidup Dan sebenarnya Dursa bisa mati jika Eragon membunuhnya tepat di jantung Karena tidak bisa pergi bersama Eragon Arya memberikan petunjuk bagaimana caranya untuk sampai ke Kaum Farden Ketika akan pergi Sapira tiba-tiba menyerahkan orang yang kemarin menolong Eragon di tempat Dursa Dia adalah Murta Tak ada angin tak ada hujan tiba-tiba saja Murta menawarkan diri untuk membantu Eragon menuju ke tempat Kaum Farden Karena jika tersesat maka Arya tidak akan bisa tertolong Eragon yang merasa aneh langsung bertanya kenapa Murta mau menolongnya Murta pun menjawab jika dulu orang tuanya telah dibantai oleh Raja Dan setelah mendengar jika penunggang naga datang lagi dirinya tergugah untuk membantu Mereka kemudian berangkat Eragon dan Murta memilih untuk menunggang kuda sedangkan Arya naik ke punggung Sapira Ketika sampai di sebah sungai Eragon menyuruh Sapira untuk tetap menjaga Arya sampai dia memanggil Sedangkan dirinya dan Murta akan pergi Di ujung jalan tiba-tiba Urgal menyerang Untungnya Murta dengan sigap langsung bertindak Tapi karena tidak hanya satu namun puluhan Mereka kemudian terjun ke sungai hingga terkepung oleh Kaum Farden Mereka lalu dibawa kepada pemimpin Kaum Farden Dia adalah Ajihat Ajihat yang kurang percaya jika Eragon adalah penunggang naga menyuruh Eragon untuk memanggil Sapira Dan tidak kelama Sapira pun datang sambil membawa Arya yang masih sekarat Di tempat lain Galbatorix menyuruh Dursa untuk mengirim pasukan setelah mengetahui lokasi Kaum Farden bersembunyi Tidak basa-basi lagi Dursa pun langsung mengumpulkan pasukannya Kembali lagi kepada Kaum Farden mengetahui jika Kaum Urgal sudah berdatangan Eragon langsung mengutarakan maksudnya datang yang tak lain karena ingin membantu melawan raja Tapi Murta dilerang ikut dan dia akan ditahan Loh kenapa? Ternyata si Murta ini adalah anak dari Morza si pengkhianat Eragon bingung harus berbuat apa Tapi demi kelancaran perang nanti Murta mau tidak mau harus ditahan Eragon lalu dibawa berkeliling dan diberi baju perang Tak lupa juga baju perang untuk Sapira Semua Kaum Farden juga nampak sibuk menyiapkan senjata dan strategi untuk berperang dengan para pengikut raja Hingga waktunya tiba dan di saat itulah Sapira sudah sanggup menyemburkan api dari dalam mulutnya Perang itu pun benar-benar terjadi Menggunakan api yang disemburkan oleh Sapira beberapa Kaum Urgal dapat dikalahkan Terlihat Murta yang berhasil keluar dari penjara turut membantu Kaum Farden Tidak lama pasukan Dursa datang Karena Sapira terus membakar pasukannya Dursa menggunakan sihirnya untuk menarik perhatian Sapira dan Eragon Beberapa kali Sapira berusaha menyerang Dursa Tapi karena api yang Sapira semburkan tidak ada gunanya Dan kekuatan Sapira sudah semakin melemah Eragon pun dengan cepat langsung menancapkan pedangnya tepat di dada Dursa hingga akhirnya dia pun musnah Eragon lalu jatuh tapi untungnya Sapira datang menolong sampai membuat tubuhnya terluka parah Eragon yang sangat khawatir dengan naga berusaha bangun dan menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan luka Sapira Karena kekuatan yang dia keluarkan terlalu besar Eragon tak sadarkan diri tepat ketika perang itu telah usai Keesokan harinya Eragon sadar dari pingsanya Dia sangat senang ketika tahu jika Sapira selamat Mereka berdua lalu pergi untuk menyusul Arya Meninggalkan kaum Ferdan yang telah mendapatkan kemakmuran hidupnya lagi Dengan kecepatan terbang Sapira dia berhasil menyusul Arya bersama dengan pengawalnya yang sedang dalam perjalanan menuju ales merah Arya disini meminta maaf karena tidak sempat berpamitan Dia tahu jika Galpatorix pasti akan segera membalaskan kekalahannya Dan karena akan mempersiapkan perang melawan Galpatorix Mereka pun berpisah dan film pun berakhir Tuan Brittles dan beberapa pengawalnya datang ke Panti Aswan atas perintah Raja Snoot Mereka juga membawa hadiah untuk anak-anak berupa buah Tapi anehnya buah itu tidak segar Dan benar ternyata mereka datang hanya untuk mencari anak yang sudah mencuri kue Anak-anak yang tidak tahu apa-apa hanya diam ketakutan Jennifer yang tahu jika pencuri itu adalah Tiger Bergegas bangun dari ranjangnya dan mengaku jika yang telah mencuri kue itu adalah dirinya Tiger sendiri yang merasa sangat bersalah berusaha untuk mencegah para pengawal Tapi dia tidak berdaya dan hanya bisa berteriak memanggil Jennifer yang mulai dibawa pergi Ketika Jennifer dimasukkan ke dalam kandang Datang pria misterius bernama Zambini Dia menyuruh Brittles untuk melepaskan Jennifer Tapi karena ditolak dirinya yang memiliki kekuatan sihir langsung mengubah Tuan Brittles menjadi beruang Lalu karena melihat Jennifer kedinginan Zambini mengubahnya lagi menjadi mantel Merasa ada kecocokan Zambini mengajak Jennifer pergi bersamanya Lalu menjadikan Jennifer sebagai asisten barunya Zambini lalu mengajak Jennifer ke perbatasan wilayah Dimana ada gerbang dimensi lain yang tidak bisa dimasuki manusia biasa Dimensi itu bernama Dragonlance Zambini merasa jika sekarang para naga di Dragonlance sedang mengalami masalah Dan dia harus melakukan sesuatu untuk menolong mereka karena sekarang Jennifer sudah menjadi asistennya Zambini bertanya apakah dia mau membantu dan dengan polosnya Jennifer menjawab dengan senyum indahnya Singkat waktu akhirnya mereka tiba di kediaman Zambini Tempat itu bernama Gazam tempat agen tenaga kerja untuk ahli sihir Tidak lupa Zambini mengenalkan Jennifer kepada dua asisten setianya Mobin dan Lady Walaupun mereka agak aneh Tapi mereka ramah dan Jennifer menyukainya Keseharian Jennifer di Gazam adalah belajar sihir bersama Zambini dan dua asistennya Dia juga diceritakan jika kini sihir telah kalah dengan modernisasi yang mulai bermunculan menjadikan agen sihir mereka tidak laku lagi Dan para penyihir yang dulu bekerja mengendalikan cuaca berpindah profesi menjadi pembersih sekolah Cerita dan pembelajaran yang Zambini berikan pun terus berlanjut hingga tidak terasa sekarang Jennifer sudah beranjak dewasa Hari itu Zambini mengajak Jennifer untuk memeriksa keberadaan para naga Telah diketahui jika kini populasi naga sudah semakin berkurang Dan hanya menyisakan dua mereka adalah Finkelhorn dan Mad Cation Tapi setelah musim dingin berakhir Zambini tidak melihat Finkel Dan jika diasumsikan sudah mati maka seharusnya yang tersisa hanya Mad Cation Tiba-tiba saja Zambini pamit pergi untuk mengurus bisnis di luar kota Jennifer yang tidak ingin berpisah pun meminta untuk ikut Tapi Zambini menolak dia berjanji akan pulang sebelum makan malam tiba Tapi yang terjadi adalah Zambini tak kunjung kembali padahal hari sudah malam Dua penyihir bergegas mencari petunjuk yang bisa menjelaskan kemana Zambini pergi Jennifer lalu pergi ke kamar Zambini tapi sial pintunya terkunci oleh sihir Segala cara kemudian mereka lakukan untuk menemukan Zambini Tapi tak ada satupun yang bisa membantu Mereka malah mendapatkan pekerjaan untuk membutuhkan listrik di salah satu rumah warga Tiba di sana Jennifer berusaha meyakinkan customernya itu untuk yakin kepada pelayanan agennya Jika pekerjaan akan selesai dalam waktu singkat Ya walaupun terlihat agak aneh Ketika Mobi dan Lady mulai bekerja Mobi tiba-tiba berteriak Ternyata baru saja Mobi melihat jika naga terakhir dalam waktu dekat akan dibunuh oleh Dragon Slayer atau pembasmi naga Di tempat lain penyihir kerajaan juga mendapatkan penglihatan yang mana seperti Mobi Dia lalu lari memanggil raja sampai membuat raja marah karena tidurnya terganggu Si penyihir pun dipasung dan dipaksa menjelaskan apa yang barusan ia lihat Mengetahui jika naga terakhir sebentar lagi akan dibunuh oleh Dragon Slayer Raja menjadi senang karena dengan itu dia akan mengecapi wilayah Dragon Slayer adalah miliknya sehingga dia bisa memperluaskan kerajaannya Kembali lagi pada Jennifer yang telah kembali ke Gazam Dia yang masih dibuat resah dengan penglihatan Mobi tiba-tiba saja melihat cahaya hijau dengan Zambini di dalamnya Terlihat Zambini berusaha untuk mengatakan sesuatu kepada Jennifer tapi tidak bisa Dia lalu menulisnya di secari kertas tapi sayang dia tidak punya waktu untuk melakukan itu karena dengan cepat dirinya menghilang Dari kejadian itu Jennifer teringat jika sihir akan mati jika naga mati Jadi gini lor di waktu yang sama Zambini kan menghilang terikat oleh sihir dan naga sementara lagi akan dibunuh oleh Dragon Slayer Jika naga berhasil dibunuh dan mati karena Jennifer tidak akan bisa bertemu dengan Zambini lagi Otomatis Zambini juga akan ikut menghilang Untuk menjaga hal itu terjadi Jennifer pun pergi untuk menghentikan Dragon Slayer Tiba di kota akhirnya Jennifer bertemu dengan Brian yang mengenalkan dirinya sebagai Dragon Slayer Tidak basa-basi lagi Jennifer meminta Brian untuk menghentikan itu Tapi Brian menjelaskan jika tugasnya untuk membunuh naga terakhir adalah sebuah takdir dan Brian tidak bisa menolaknya Brian kemudian mengajak Jennifer ke rumahnya Di sana dia menunjukkan pedang eksorbitus, pedang yang bisa memotong apapun bahkan sihir sekalipun Tanpa mendengarkan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Jennifer Brian tiba-tiba saja memutar sebuah film yang menceritakan asal mula dibuatnya gerbang penghalang Antara dunia manusia dan Dragon Lens Jennifer juga akhirnya tahu jika Dragon Slayer akan membunuh naga Jika memang ada naga yang bertindak seenaknya yaitu masuk ke dunia manusia Setelah itu Brian memberikan pedang eksorbitus kepada Jennifer Dan menjelaskan kepadanya jika Jennifer ikut dalam garis keturunan Dragon Slayer Yang namanya sudah tertulis dalam pedang tersebut sejak 300 tahun terakhir Brian juga menambahkan jika hanya Dragon Slayer asli yang bisa memegang pedang itu Selainnya akan berubah menjadi abu dan benar Tidak lama kemudian Brian sudah hangus menjadi abu Video kembali berputar Terlihat Brian yang memberitahu Jennifer memang sudah konsekuensi untuk dirinya Jika bertemu dengan Dragon Slayer yang baru lalu memberikan pedang kepada Dragon Slayer tersebut Tapi bukannya bersedih, Brian memberikan semangat kepada Jennifer agar berhasil membunuh naga terakhir Jennifer yang belum bisa menerima takdirnya itu bergegas pergi dan meninggalkan pedangnya Tanpa dia tahu jika di luar para pengawal raja sudah bersiap untuk menangkap Jennifer Dia dibawa ke hadapan raja karena diminta untuk segera membunuh naga Dan Dragon Slayer akan diubahnya menjadi daerah perbelanjaan dan benteng kerajaan Jennifer yang pastinya tidak akan pernah membunuh naga dengan tegas menolak permintaan raja yang membuat dirinya hampir dimasukkan ke penjara Penyihir yang tidak ingin hal itu terjadi dan menunggu Dragon Slayer berikutnya datang dengan tenang meminta raja untuk membatalkan perintah itu Dia lalu memberikan penawaran istimewa untuk Jennifer jika dia melakukan apa yang raja inginkan Saat Jennifer akan pulang terlihat pria misterius sedang mengintai Jennifer Dia bahkan akan membunuh Jennifer menggunakan panah sihirnya Tapi hal itu gagal karena Jennifer naik ke kereta dan bertemu dengan ibu panti asuh hanya dahulu Cukup lama berada di kereta Jennifer pun sampai di perbatasan Dragon Slayer Tapi dia dibuat bingung karena sudah banyak orang berkumpul di sana Ditambah media yang berusaha mengajukan beberapa pertanyaan untuknya Di sini Jennifer juga dituntut untuk segera membunuh naga Tapi karena dia tidak mau orang-orang mengamuk lalu melemparinya Jennifer berusaha menghindar karena keadaan semakin ricu Tapi tidak sengaja karena terlempar sebak otak dirinya malah masuk ke Dragon Slayer Melihat orang-orang terus menyuruh dirinya untuk membunuh naga Jennifer memilih untuk tidak menghiraukannya dan pergi lebih dalam ke wilayah Dragon Slayer Tidak pernah Jennifer duga jika naga terakhir Malkation datang menghampirinya Walaupun rada takut melihat wujud sang naga Jennifer mengungkapkan jika kedatangannya ke Dragon Land bukanlah untuk membasmi naga Walaupun dirinya sendiri adalah seorang Dragon Slayer Mendengar itu naga hanya tertawa Dia lalu bertanya untuk apa Jennifer datang Jennifer menjawab jika dia ingin meminta pertolongan Malkation untuk membebaskan Zambini dari sihir Malkation tidak bisa melakukan itu Dan Jennifer harus segera membunuhnya Jika tidak sihir yang ada di Dragon Slayer akan membinasakan kerajaan dan semua orang Sepulangnya dari Dragon Lens, Jennifer mengobrol dengan Mobin Mobin memberikan petunjuk lokasi terakhir sebelum Zambini menghilang Tidak perlu berpikir lagi, mereka pun pergi ke tempat itu Di sana Jennifer dengan jelas melihat detik-detik Zambini menghilang Karena tidak tahu harus melakukan apa lagi, mereka pulang dan di dalam tidurnya Jennifer melihat Zambini berusaha berbicara kepadanya Tapi suaranya sama sekali tidak terdengar Singkat waktu, pagi pun tiba Sambil makan kue hasil sihirnya Mobin Mereka bertanya-tanya apakah benar kematian naga bisa mempengaruhi sihir Dan untuk mengetahui itu, mereka seharusnya membuka kamar Zambini dan membaca buku catatannya Tapi karena kamar itu terkunci oleh sihir, Lady dan Mobin tidak bisa apa-apa Jennifer yang ingat jika pedang exorbitus bisa memotong apapun termasuk sihir Jennifer dengan cepat pergi ke rumah Brian untuk mengambilnya lagi Di tempat itu juga, dia bertemu dengan Gordon, temannya dulu di panti asuhan Saat dia sudah mendapatkan pedangnya lagi, Jennifer langsung mencobanya pada sebuah gembok Dan ternyata, benar, hanya dengan sentuhannya saja gembok itu sudah hancur dibuatnya Dia lalu melihat ruangan yang baru saja ia rusakkan kuncinya Terlihat fosil naga yang dipajang di ruangan tersebut Ketika Jennifer sedang melihat-lihat, dia mendengar sesuatu yang ternyata itu adalah pria dengan panah sihir kemarin Mereka pun terlibat pertarungan saat itu juga Sudah jelas jika si pria kalah kuat dengan pedang exorbitusnya Jennifer Tapi dia tidak menyerah sampai kemudian fosil naga di atasnya runtuh dan membuatnya jatuh pingsan Jennifer dengan cepat mengikat tubuh si pria Hingga ketika dia bangun, Jennifer memberikan pertanyaan kenapa si pria mengicar dirinya Secara terang-terangan, si pria berkata jika dia adalah orang yang melindungi naga-naga di Dragonlance Dia takut jika Jennifer nanti akan membunuh naga terakhir Maka dari itu si pria melakukan hal tersebut Mengetahui itu, Jennifer dengan perlahan memberitahu jika dirinya tidak akan pernah membunuh naga Yang kemudian membuat Jennifer dan si pria berteman baik Keesokan harinya setelah melakukan beberapa hal untuk keperluan media Jennifer mengobrol dengan Gordon Dia mengungkapkan rasa bersalahnya karena sebentar lagi dia akan mengecewakan Zambini dengan membunuh naga terakhir Untungnya Gordon bisa menenangkan hati Jennifer dengan pergi saja besok ke Dragonlance dan ikuti naluri hati Malamnya Jennifer dan Tiger masuk ke kamar Zambini dengan membuka kunci menggunakan pedang eksorbitusnya Di dalam sana Jennifer mengetahui jika ternyata naga tidak akan pernah bisa melewati batas gerbang Dan ternyata gerbang itu dibuat tak lain untuk memenjarakan naga-naga agar tidak masuk ke dunia manusia Nah disini mereka bertanya-tanya kalau para naga gak bisa lewat batas tapi kenapa harus ada Dragon Slayer Jennifer yang masih bingung tiba-tiba saja mendapatkan petunjuk Dia teringat jika Gordon bekerja dengan staff co tempat terakhir saat Zambini menghilang Dengan cepat Jennifer pun kembali ke tempat Gordon untuk meminta keterangan darinya Tapi tidak disangka jika yang berada di tempat itu adalah anak raja Dia memaksa Jennifer untuk segera melakukan perintah raja atau kalau tidak dirinya akan dibunuh Jennifer yang masih kekah tidak akan pernah membunuh naga berusaha untuk kabur menggunakan mobil milik Brian dulu Dan membiarkan Tiger tertangkap para pengelola raja Tiba di Gazam Lady yang tahu jika Jennifer sedang dikejar-kejar seseorang Langsung menyuruhnya untuk diam dan tak bersuara karena dirinya akan menyihir Jennifer agar tidak terlihat Dan cara itu berhasil Setelah lolos dari mereka Jennifer memberitahu Lady Jika dirinya tak segera membunuh naga maka Tiger dan seluruh keluarga akan dibunuh oleh raja Tapi jika Jennifer membunuh naga maka dia tak akan bisa menyelamatkan Zambini Wah mbak Yani jadi ikutan bimbang nih Lady berusaha menenangkan Jennifer yang menangis Dia meyakinkan Jennifer untuk melakukan hal yang Jennifer anggap itu benar Di waktu yang sama televisi memperlihatkan Gordon yang pergi ke Dragonlance untuk membunuh naga terakhir Jennifer yang tidak bisa membiarkan itu langsung pergi Tapi perjalanannya diganggu oleh anak raja dan para pengawal Ketika dirinya berusaha kabur dan bahkan berniat untuk menyerang balik Si pria panah atau bisa kita sebut Blacklock datang tepat waktu untuk menolong Jennifer Mereka terbang tapi Blacklock berhasil dipanah oleh anak raja Dia lalu terjatuh bersama Jennifer Karena tidak kuat lagi menahan sakit Blacklock meminta kepada Jennifer untuk melindungi sihir dan juga melindungi para naga Jennifer lalu mengambil lagi pedangnya dan berlari menuju perbatasan Dimana sudah ada raja dan orang-orangnya akan menyaksikan pertarungan Dragon Slayer dan naga terakhir Beberapa orang sempat menahannya untuk masuk ke Dragon Lane karena tahu jika dia ingin menggagalkan Gordon Tapi untungnya Jennifer berhasil masuk ditemani anjingnya untuk mencari Gordon Di sisi lain Lady datang menyelamatkan Tiger dengan sangat mudah hanya dengan menggunakan tipuan sihirnya Kembali lagi pada Jennifer Dia yang kini sedang menelusuri Dragon Lance tiba-tiba saja diserang dari belakang oleh Gordon Sembari berusaha mengindar Jennifer bertanya kenapa Stavco yang tak lain perusahaan yang dimiliki oleh penyihir Berusaha untuk menyingkirkan penyihir lain yang tak lain adalah Zambini Gordon pun menjawab jika Zambini terlalu tertarik dengan naga dan ingin mengetahui rahasia Stavco Stavco sendiri menganggap sihir itu sudah tidak ada dan uang adalah permainan mereka Gordon yang sudah terhipnotis dengan kekayaan yang diberikan orang tua angkatnya di Stavco Berusaha keras untuk membunuh naga karena ingin sihir benar-benar hilang dan usahanya tetap berjalan lancar Jennifer yang tidak bisa diam saja berusaha untuk kabur Anjingnya yang melihat Jennifer sedang diincar oleh Gordon dengan sigap langsung menyerang Gordon Tapi malah dirinya sendiri yang tertembak Mendengar anjingnya itu terluka Jennifer dengan cepat menghampiri Gordon Dia yang sudah kecewa dengan Gordon langsung memecat Gordon dari posisinya sebagai asisten resmi Jennifer Jadi gini lor, seorang Dragon Slayer membutuhkan asisten untuk membunuh naga Nah si Jennifer yang awalnya percaya banget sama Gordon langsung mengangkatnya jadi asisten So otomatis si Gordon juga bisa masuk ke Dragonlance Tapi karena sekarang Gordon resmi dipecat, dia pun akhirnya musnah Tidak lama setelah itu Mildcation datang dan langsung menyemburkan apinya Di waktu yang sama juga kekacauan terjadi di luar Dragonlance Sihir yang ada pada pembatas tiba-tiba saja hilang kendali Lalu menyemburkan kelihatan ungu yang merusak apapun di dekatnya Mildcation yang kini sudah bertemu dengan Jennifer Menyurut Jennifer untuk membunuhnya Atau jika tidak dia akan membunuh Jennifer Kenapa begitu? Karena sekarang sihir di Dragonlance sudah tidak dapat Mildcation kendalikan lagi Sebab dirinya sudah terlalu tua Jika Jennifer membiarkan dirinya hidup, maka taruhannya semua orang akan musnah dengan sihir Melihat itu, Jennifer berkata Jika sebenarnya orang-orang memang layak mati karena serakah Mereka menginginkan Mildcation mati karena ingin menguasai tanah Dragonlance Ditambah jika dia membunuh Mildcation, maka dia tidak bisa bertemu Zambini untuk selamanya Mildcation yang tidak ingin membuat Jennifer menyesal karena lebih memilih membunuh banyak orang ketimbang dirinya Tidak berhenti meyakinkan Jennifer Dia juga yakin jika pilihan untuk membunuh naga adalah yang terbaik ketimbang melihat seluruh dunia hancur Sambil terus meminta maaf, Jennifer menancapkan pedangnya di dada Mildcation hingga yang terjadi sihir pun musnah Ketika tahu sihir telah hilang, orang-orang yang serakah itu langsung berbondong-bondong masuk Untuk mengaklaim tanah Dragonlance berebut dengan yang lainnya Tapi tiba-tiba saja kejadian tak terduga muncul Ada dua ekor naga datang menyerang para warga dan para pengawal raja Ketika para pengawal berusaha untuk membunuh naga, naga tersebut malah bangkit lagi menjadi dua Di tempat lain, Jennifer bangun dari pingsannya lalu segera kembali ke rumah Tanpa dia tahu jika sekarang para naga telah muncul kembali Setibanya di rumah, Jennifer langsung meminta maaf kepada Lady dan Mobin karena telah membunuh naga Mobin, Lady, dan Tiger yang tahu perasaan Jennifer langsung memeluknya Mereka membanggakan keputusan Jennifer yang sudah berani membunuh naga Mereka juga kemudian memberitahu jika sekarang naga telah kembali lagi Loh, kenapa bisa ada naga lagi ya? Jadi keinginan Jennifer yang tidak ingin membunuh naga lebih besar lor Makanya naga bisa muncul lagi walaupun sudah dibunuh dan sihir masih tetap ada Jadi kemungkinan besar kesempatan untuk menemukan zombie ini masih ada Tapi Jennifer yang tetap merasa menyesalakan hal itu bergegas meninggalkan mereka dan masuk ke kamar Zambini Dia terduduk lemah sambil mengenang Zambini Tapi tiba-tiba datang sihir yang sangat kuat Dua ekor naga juga terlihat memutari atap rumah Awalnya Jennifer dan keluarga bingung sebenarnya apa yang terjadi? Dan ternyata... Zambini datang tepat di depan mata Jennifer Dengan cepat Jennifer memeluk Zambini dan mengungkapkan rasa rindunya Tapi tiba-tiba saja Zambini kembali lemah dan hilang lagi karena kekuatan sihir tidak bisa dikendalikan lagi oleh para naga Tentu hal ini masih belum bisa Jennifer terima Dan semakin membuatnya bingung karena melihat papa nama di pintu kamar sudah berganti nama menjadi Jennifer's Ring Itu artinya sekarang Zambini sudah mewariskan segala harta maupun kekuatan sihirnya kepada Jennifer Dan film pun berakhir Ceritanya di masa ketika semua orang mempercayai kehidupan naga telah berakhir Lahirlah bayi wanita yang bisa berubah menjadi naga ketika berumur 20 tahun Kemudian naga tersebut memiliki dua pilihan antara menjadi naga baik atau naga jahat Kemudian di Los Angeles seorang wartawan TV bernama Ethan melihat kulit makhluk aneh yang sedang diteliti oleh beberapa orang Dan saat Ethan sedang mendokumentasikannya Dia yang melihat kulit tersebut seketika flashback dengan kenangannya saat 15 tahun yang lalu Dahulu Ethan mengantar ayahnya menjual sebilah pedang antik di sebah toko yang dimiliki oleh Jack Nah ketika Ethan menunggu ayahnya bernegosiasi dengan pemilik toko Dia melihat sebuah kotak yang isinya sama seperti apa yang dia lihat belum lama ini Kulit itu juga seakan menyalurkan energi ke Ethan Dan Jack yang sadar akan hal itu pun segera membuat cara agar ayah Ethan pergi sementara dengan dia yang pura-pura sakit Setelah itu Jack memberitahu ke Ethan bahwa dia adalah orang yang terpilih untuk melindungi Yu Yiju Barusan apa yang Ethan lihat adalah kulit Imogi Yang mana itu merupakan makhluk legenda dari Korea yang dapat berubah menjadi naga selama 500 tahun sekali Zaman dulu kalah di suatu tempat hidup naga yang disebut Imogi Mereka tinggal di langit dengan para pengikutnya Nah setiap 500 tahun sekali Imogi dikaruniai satu benih Dimana misal benih itu akan menjadi seekor naga Maka dia harus menerima Yu Yiju terlebih dahulu dari langit Namun pada saat momen itu juga akan muncul Imogi jahat atau kita sebut Buraki Di sini Buraki dan para pengikutnya selalu mencari keberadaan Yu Yiju Karena mereka berniat akan mengambil seluruh kekuatan yang dimiliki Yu Yiju Namun di sini langit tidak memperbolehkan dan akhirnya Yu Yiju diturunkan ke bumi tepatnya di Korea pada tahun 1507 Di waktu yang sama Bo Choon dan Haram muridnya ditugaskan oleh langit untuk melindungi Yu Yiju Namun cepat lambat Buraki juga mengetahui dimana keberadaan Yu Yiju Akhirnya Yu Yiju dimasukkan ke dalam tubuh bayi wanita oleh langit dengan sebuah tanda tato naga di bahunya Yu Yiju tersebut akan muncul dengan sempurna ketika bayi itu berusia 20 tahun By the way bayi itu adalah seorang anak raja Yang mana istrinya meninggal tepat saat dia melahirkan bayi ini Dan raja yang mengetahui anaknya akan berubah menjadi naga saat berumur 20 tahun Menugaskan Bo Choon dan Haram untuk menjaga anaknya Singkat cerita 20 tahun kemudian Bayi itu kini telah menjadi gadis yang cantik dan pintar bernama Narin Dia selalu dijaga oleh Haram Namun karena Tresno jalaran Sekoklinno Akhirnya mereka pun terlibat sebuah hubungan asmara Ini tentunya menjadi sebuah masalah besar Saat itu juga Bo Choon memberikan sebuah kalung dari langit kepada Haram Yang dapat dia gunakan saat dalam keadaan berbahaya Kemudian iblis Buraki yang mengetahui calon Yu Yiju ada di sana Segera datang bersama pengikutnya dan menyerang desa Para pasukan menghancurkan rumah penduduk Mereka juga mengecek tanda tatu naga ke para gadis hingga akhirnya terkuaklah Bahwa anak rajalah yang merupakan Yu Yiju Tak perlu waktu lama sang raja langsung dihabisi oleh pengikut Buraki Sementara Narin yang tertangkap segera dibawa kabur oleh Haram Namun sayangnya karena Haram sangat buci dengan Narin Dia akhirnya memilih untuk mengajak Narin bunuh diri Dan mengesampingkan kewajibannya Karena dia tahu jika Narin tetap hidup pun Dia akan tetap tewas jika Yu Yiju dalam dirinya diambil oleh Imogi Haram lalu membuang kalung yang diberi oleh Bo Choon Dan pada akhirnya mereka berdua pun mati sebagai orang yang saling mencintai Sementara menurut Jack Buraki yang gagal mengambil kekuatan Yu Yiju Dia pasti akan datang 500 tahun setelahnya untuk melakukan hal yang sama Dan Yu nolur ternyata Jack ini adalah reinkarnasi dari Bo Choon Sementara Ethan reinkarnasi dari Haram Menurut Jack apa yang membawa Ethan kesini adalah sebatakdir Dan setelah Jack memberikan kalung yang sama seperti dulu kepada Ethan Dia menyuruh anak kecil ini menemukan Yu Yiju Jack menjelaskan kepada Ethan Bahwa seperti yang sebelumnya Yu Yiju memiliki tanda naga di bahunya Dan kali ini dia bernama Sarah Ethan ditugaskan pada saat gadis itu menginjak usia 20 tahun Dia harus membawanya ke Grand Cave Film pun kembali ke masa sekarang tahun 2007 Dimana Ethan sudah dewasa Ethan yang teringat dengan ucapan Jack meminta tolong kepada beras sahabatnya Untuk mencari wanita bernama Sarah Namun itu tidak efektif karena nama Sarah di Los Angeles sangat banyak Di lain tempat Sarah yang masih berusia 19 tahun Terlihat sedang berada di tempat gym Bersama temannya Sarah melihat berita televisi yang disiarkan oleh Ethan Mengenai penemuannya di awal film ini Dan entah kenapa nih Saat Sarah melihat kulit emoji tersebut Dia tiba-tiba saja panik sendiri dan pulang Di rumah Daniels yang mengkhawatirkan kondisi Sarah Akhirnya mengajak dia pergi ke sebabar Namun karena Sarah merasa masih tidak tenang Dia pun memutuskan untuk pulang Tapi di tengah jalan Sarah yang sendirian digoda oleh beberapa preman Untung saja datang pria yang tidak diketahui identitasnya Menolong Sarah dengan tenaga yang sangat kuat Sementara di kebun binatang terlihat seorang pengawas ketakutan Karena dia melihat beberapa gajah di sana mati terkena serangan naga Balik lagi ke Sarah Dia yang selamat melaporkan kejadian itu ke kantor polisi Di sana seorang wartawan yang melihat kejadian tersebut Segera memfoto Sarah karena dia beranggapan Sarah lah yang berhasil mengalahkan tiga pria jahat tadi Nah ternyata wartawan tadi bekerja di perusahaan yang sama dengan Ethan Ketika Ethan mendengar cerita dan foto yang berhasil temannya dapat itu Dia langsung beranggapan jika wanita ini pasti Sarah yang dia cari-cari Serta perasaan dia pun diperkuat setelah Ethan mendengar laporan tentang munculnya naga tadi malam Malam itu juga Sarah mendapat mimpi buruk Dimana dia dibunuh oleh seorang pria yang menyelamatkannya tadi Dan saat Sarah bangun Tato dibahunya seketika saja menyala sampai Sarah kesakitan dan terpaksa dibawa ke rumah sakit Sebagai bestia yang baik Daniels dan pacarnya datang ke rumah sakit untuk menjungguk Sarah Namun karena tak diperbolehkan masuk sebab ini bukan jam besuk Mereka pun akhirnya memilih untuk rumah Sarah dan mempacking beberapa baju untuknya Namun lor singkatnya setelah mereka sampai di rumah Sarah Nyawa Daniels dan pacarnya tak terselamatkan karena diserang oleh buraki dan pria misterius Beralih ke Ethan dia yang berterima kasih kepada temannya sebab telah berhasil menemukan alamat wanita yang dia cari Mulai menceritakan kisah dia di kehidupan masa lalunya Dan juga tugas dia saat ini Saat itu juga mereka yang mendapat calling-an untuk menyiarkan berita di sebuah tempat Membuat Ethan shock karena alamat rumah yang akan mereka datangi adalah rumah Sarah Dan dia yang mendapat info jika kematian dua orang di sana tak wajar Segera bertanya di mana keberadaan Sarah sekarang kepada salah satu warga di sana Ethan dan Bryce kemudian on the way ke rumah sakit Di sana Ethan mendapati Sarah berada di ruang pengasingan Sebab diduga telah mengalami gangguan jiwa Tanpa basa-basi Ethan segera memperkenalkan diri kepada Sarah Serta mengatakan maksud dan tujuannya ke sini Namun saat itu juga ternyata buraki telah datang juga ke rumah sakit Naga yang sadar jika ada Sarah di dalam gedung itu pun segera masuk Dan mengacaukan suasana di rumah sakit Sementara Ethan berhasil membawa kabur Sarah berkat bantuan dari Bryce Di perjalanan mereka kembali diserang oleh pria misterius Ternyata dia adalah pemimpin pasukan Atrox yang menyamar Dan tujuan dia menyelamatkan Sarah kala itu Yaitu agar Sarah tetap hidup sebelum Yuhijunya diambil Untung saja kali ini Ethan dan kawan-kawan berhasil kabur Karena mereka ditelang oleh seorang wanita yang ternyata nih Dia adalah Jack yang menyamar Karena Bryce memilih untuk berpencar dengan mereka Ethan akhirnya mengajak Sarah menenangkan diri di sebah pantai Nah tanpa disadari Ethan dan Sarah mulai menyukai satu sama lain Di lain tempat Menteri Pertahanan bersama beberapa agen di sana Sedang membicarakan tentang banyaknya insiden aneh Yang akhir-akhir ini terjadi Di sini ketika salah satu agen berpendapat mungkin ini ada hubungannya dengan sebuah legenda di Korea Opini itu pun segera ditolak oleh Menteri Pertahanan Namun setelah salah satu agen yang lain memberikan bukti fisik adanya monster tersebut Pak Menteri pun akhirnya percaya Dan di sini semua orang yang mengikuti rapat meyakini Jika Sarah ada kaitannya dengan munculnya makhluk-makhluk tersebut Selanjutnya para agen menurunkan beberapa pasukan ke sebah gua yang dipercaya sebagai tempat persembunyian buraki Dan benar saja dong buraki ada di sana Tapi karena saking hebatnya pengikut buraki Semua pasukan itu pun kalap karena dibantai Hari itu juga Ethan yang sudah jatuh cinta dengan Sarah membawanya ke tempat hipoterapi Di alam bawah sadarnya Sarah melihat momen saat bersama ayahnya Bahkan Sarah juga melihat kehidupan dia sebelumnya yang ternyata menjadi narin Setelah itu tubuh Sarah mengeluarkan cahaya Dan beberapa saat kemudian setelah Sarah sadar Ethan segera mengajaknya kabur dari sana karena buraki datang Mereka yang berhasil lolos selanjutnya bertemu dengan Brush Sesuai permintaan Ethan Di sana Brush menelpon sebuah agen untuk mengirimkan sebuah helikopter kepada Ethan Tak lama setelah Brush kembali ke kantor Jake datang menemui Ethan dan di sana dia mengingatkan kembali jika Ethan tak bisa lepas dari takdirnya Dan harus membawa Sarah ke Grand Cave Saat itu juga buraki kembali datang Ethan segera mengajak Sarah kabur Dan saat mereka sudah tak bisa lari kemana-mana lagi Para polisi di waktu yang tepat datang dan mengalihkan perhatian buraki Kini buraki mulai menyerang kota dan para warga Los Angeles Di sisi lain Ethan mengajak Sarah naik ke helikopter dan dia berencana akan pergi ke Grand Cave Namun sayangnya saat helikopter itu akan terbang, buraki datang menyerang Sadar mereka tak bisa pergi dengan helikopter ini, maka Ethan dan Sarah pun akhirnya melompat ke rooftop Di sini buraki mengamuk Namun untung saja mereka lagi-lagi ditolong oleh aparat keamanan Di sini ketika buraki hampir kalah Datang bulkas para pengikutnya yang langsung membantu Di bawah pasukan buraki yang lain juga mulai berdatangan Aparat keamanan kompak menghabisi makhluk tersebut Dan peperangan hebat pun terjadi Di sisi lain Ethan dan Sarah ditolong oleh seorang agen Namun di suatu gedung agen tersebut mengatakan jika dia ingin membunuh Sarah Sebab dialah dalang dari semua ini Ethan yang mencoba melindungi Sarah terkena tembakan lumayan parah di bahunya Untung saja agen satunya segera membunuh pelaku tersebut Dia kemudian memberikan kunci mobilnya kepada Ethan agar dia dapat menyelamatkan Sarah Di perjalanan Sarah mengatakan jika hari ini adalah hari ulang tahunnya yang ke-20 Kemudian tepat setelah Sarah mengatakan itu tiba-tiba saja Pasukan bulkas datang menyerang Pertarungan ini berhasil membuat Ethan tak sadarkan diri Saat bangun dirinya kini sedang berada di markas buraki Saat itu juga Sarah dibawa ke altar untuk dijadikan persembahan Dan ketika mereka sudah tidak mempunyai harapan apa-apa lagi Tiba-tiba saja kalung yang Ethan bawa bersinar dan mengeluarkan ledakan Efek dari ledakan itu semua pengikut buraki musnah kecuali pemimpin Aatrox Namun tidak lama kemudian dia juga musnah karena menyentuh kalung Ethan Selesai mengalahkan Aatrox, Ethan didatangi buraki yang siap menyerang Ethan pun segera dilempar buraki Sementara Sarah kekuatan Yuhicunya akan segera diambil Beruntungnya nih pada saat itu pula Imogi baik datang menolong Nah lu dari mana aja ngep Namun dalam pertarungan ini Imogi baik kalah dan mati Saat itu juga kekuatan Yuhicu di tubuh Sarah yang telah berumur 20 tahun muncul Kekuatan itu pun berhasil menghidupkan kembali naga baik yang sempat mati tadi Sesaat setelahnya Sarah jatuh pingsan Sementara Imogi baik yang telah diberi kekuatan Yuhicu oleh Sarah Kini memiliki kekuatan yang sangat sempurna Dengan begitu walaupun harus melewati pertarungan yang sangat sengit Akhirnya dia pun berhasil mengalahkan buraki Sarah yang terbangun dan sadar jika dirinya akan meninggal Segera mengucapkan salam perpisahan kepada Ethan Ethan jelas sangat merasa sedih Dan disini Jake juga menghilang karena tugasnya telah selesai Lalu scene ditutup dengan naga baik yang membawa Yuhicu Sarah ke langit Dan film pun selesai Terima kasih telah menonton